Intro Halo BIOI Pop News, apa kabar semuanya Pemirsa? Saya Dibit Semual Partly, bagaimana Pemirsa? Sudahkah Anda mengupdate status hari ini? Waduh, oke saya iya Dupat Pemirsa, hari ini saya sudah update Twitter nih. Facebook, dan juga Pes, dan juga Instagram, sudah lima kali hari ini. Kenapa sih kamu nanyain update-update? Nggak ada kerjaan apa ya? Jadi gini, you know kan Ian, orang itu kan banyak juga yang suka mengupdate status. Online oversharing, terlalu sering mengupdate status, memasang foto pasangan, atau pacar, atau suami istri yang mesra-mesra pun puji-puji. Nah pertanyaannya, apakah realitasnya itu mereka begitu juga? Hubungannya memang penuh cita atau enggak? Kalau kebanyakan juga emang rasanya enak ya, namanya juga kalau oversharing, jadi kayaknya, aduh too much gitu, atau ntar di blog atau unfan gitu. Tapi benar deh, kayaknya apa benar mereka selalu masang-masang seperti itu, dan sebenarnya mereka tuh adalah pasangan yang perfect gitu. Ya nggak tahu, makanya itu. Kita lihat aja Pemirsa, liputan berikut ini ya, ada sebuah liputan penelitian. Benarkah orang yang suka oversharing di Facebook, di social media itu, di dalam dunia kenyataannya, begitu juga atau enggak? Taylor Swift dan Calvin Harris, Chrissy Teigen dan John Legend, Caitlin Bistrow dan tunangan barunya juga, semua suka pamer kehidupan percintaan mereka di Facebook. Ternyata, sering posting seperti ini adalah pertanda baik. Penelitian terhadap 180 mahasiswa menemukan bahwa suka pamer di Facebook bisa menjadi pertanda cinta yang tahan lama. Fenomena ini tak sulit dipahami dengan apa yang disebut peneliti sebagai efek komitmen publik. People don't like for there to be a gap between who they claim to be publicly and who they actually are. Jadi, apakah bila media sosial Anda sepi-sepi saja itu pertanda adanya masalah? Bisa jadi karena Gwen Stefani sudah sejak Desember tidak posting foto suaminya. Dan sudah berbulan-bulan Miranda Lambert tidak posting foto Blake. Kedua pasangan ini sedang menurus perceraian. Dan walaupun banyak yang menganggap bahwa update status yang terus-menerus itu menyebalkan, memang banyak yang suka hashtag humblebrag dengan kehidupan percintaan mereka. Claire Leahy dan Kurt Collins sudah berpacaran selama hampir 5 tahun. Dan walaupun mereka mengaku bahwa bukan Facebook yang membuat hubungan mereka bahagia, namun mereka sepakat bahwa berbagi foto di Facebook itu menyenangkan. Saya ingin menunjukkan kepada orang-orang yang Anda menyukai mereka. Tentu, saya ingin. Ternyata. Ternyata memang benar realitanya begitu. Ternyata karena kalau banyak-banyak posting itu memang mereka benar-benar hubungannya itu seperti itu. Kita sirik aja kali itu. Kayaknya. Tapi benar aja yang kebanyakan lah ya. Iya benar yang sedang-sedang aja. Namanya juga kalau kelebihan juga ya nggak enak kan dilihat juga di sana. Nah selingin dong gitu dengan posting-posting yang misalnya headline news. Oh gitu ya. Ataupun juga ada berita politik ya. Biar kelihatan yang telekmodel nggak dibaca. Pemirsa jangan kemana-mana. Setelah yang berikut ini masih ada liputan kami mengenai Las Vegas. Yang katanya sekarang tuh udah bukan cuma tempat judi aja. Itu stereotip zaman dulu. Oh gitu? Iya. Sama satu lagi nih liputan kesehatan. Oh ini penting banget pemirsa karena siapapun ini pasti kena. Karena biasa banget kan ngeliat handphone nungguh seperti ini. Ternyata hati-hati loh sama tulang belakangnya gitu loh. Dan ada liputannya setelah yang satu ini. Selamat menikmati.